Hasil pemilu 2024 bakal menjadi acuan partai politik di Kota Madiun mengusung calon wali kota dan wakil wali kota pada pilkada November mendatang. Namun tidak ada satupun parpol yang dominan. Untuk itu, lobi-lobi koalisi antar fraksi parpol bakal terjadi menyongsong pilkada nanti. Hasil rekapitulasi pemilu 2024 oleh KPU Kota Madiun beberapa waktu lalu sudah menunjukkan gambaran perolehan kursi partai politik yang bakal duduk di kursi DPRD Kota Madiun periode 2024-2029. Tercatat, Perindo, Demokrat, PKS, PDIP, serta PSI memperoleh 4 kursi, PKB dan Golkar 3 kursi, serta Gerindra, Nasdem, masing-masing 2 kursi. Berkaca atas hasil tersebut, tidak ada partai yang dominan dan bisa mengusung calon sendiri pada pilkada 2024 mendatang. Pengamat politik Lembaga Masyarakat Transparansi Madiun, Koko Erupurwago, mengatakan, calon anggota DPRD Kota Madiun periode 2024-2029 diperkirakan bakal dilantik pada 24 Agustus mendatang. Dalam membentuk alat kelengkapan Dewan atau AKD nantinya, dinilai bakal terjadi lobi-lobi maupun koalisi antar fraksi-fraksi partai politik. Mantan Ketua Bawaslu Kota Madiun tersebut memprediksi koalisi antar fraksi tersebut bakal menjadi cikal bakal koalisi pilkada November mendatang. Mengisi ke pengurusan komisi akan terjadi lobi-lobi ataupun koalisi antar fraksi tersebut. Nah ini bisa saja pertanda koalisi dalam pembentukan AKD ini akan menjadi koalisi cikal bakal koalisi pilkada nanti. Nah itu coba kita lihat nanti bagaimana, karena memang secara kelihatan di masing-masing partai di Kota Madiun ini tidak bisa memberangkatkan calonnya sendiri. Karena yang digunakan dalam pilkada nanti adalah hasil pilihan di tahun 2024 ini. Sehingga mau tidak mau teman-teman partai yang ada di Kota Madiun itu harus berkoalisi untuk memberangkatkan calonnya nanti di pilkada. Kokok menambahkan diperkirakan nantinya bakal terdapat 7 hingga 8 fraksi DPRD Kota Madiun untuk periode 2024-2029. Meski begitu, dinamika politik di Kota Madiun cukup dinamis. Kris Panto, JTV Madiun Sampai jumpa di video selanjutnya.